Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Mardatilah Di video kali ini, aku mau berbagi resep Nasi jagung komplit khas Jawa Timur Jadi ini aku bikin nasi jagung Komplit banget, ada urap, sayur lodeh Mendel tempe, dadar jagung Sambal dan juga peya ikan asin Cocok banget kalau ada acara Ataupun lagi kangen masakan desa Ini porsinya jadi banyak banget Yang penasaran langsung aja yuk Ikutin videonya sampai selesai Nah pertama-tama Kita akan bikin nasi jagungnya Disini aku udah siapin 300 gram Beras putih Yang sudah aku cuci bersih Lalu aku tiriskan, kemudian disini ada 200 gram Beras jagung ya, jadi beras jagung Kalau di daerah aku kayak gini Kalau yang gak nemu beras jagung di daerahnya Bisa beli di marketplace ya Ini beras jagungnya udah aku rendam Selama kurang lebih 2 jam, agak enak nanti teksturnya Lalu aku pakai nanti Kurang lebih 800 ml air Atau takaran airnya bisa disamakan seperti masak nasi pada umumnya ya Nah ini aku campur beras putih dan juga beras jagungnya Diaduk sampai rata Masukin ke dalam teflon magicomnya Lalu diaduk sampai melata kayak gini Kemudian tambahkan air ya Nah untuk penambahan airnya ini Pokoknya seperti kita masak nasi pada umumnya ya teman-teman Kalau sudah kita masak ke dalam rice cooker Dan kita tunggu sampai nasinya matang Sambil menunggu kita akan bikin sayur lodahnya terlebih dahulu Disini banyak udah aku siapkan dan aku tulis Ada nangga muda, tahu Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, santan Kunyit, jahe, kemiri, kencur, ketumbar, lengkuas, dan jeruk, daun salam Serta garam dan penyedap Nah kita ulak bumbu untuk lodehnya Masukin bawang merah, bawang putih, kemiri Kunyit, jahe, kencur, cabai merah, cabai rawit Dan serta ketumbar, lada bubuk sedikit Masukin gula dan garam biar mudah ngulaknya Kalau sudah diulak sampai halus kayak gini Kita geprek, lengkuas Daun jeruk dan juga daun salamnya disiapkan juga Lanjut kita rebus nangga mudanya sampai benar-benar empuk Kita goreng juga tahu yang sudah selesai kita potong-potong ya Sampai berkulit Kalau udah jangan lupa dibolak-balik Kemudian kalau udah matang bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Nah ini nangga mudanya udah selesai ya Kita rebus dan empuk, tiriskan juga Lanjut sekarang aku mau goreng dan ditumis Bumbu lodeh tadi sudah kita uleg Ditumis bumbunya sampai wangi dan juga matang Kalau bumbunya udah matang Kita masukin cabai rawit utuh Dan juga nangga mudanya udah direbus sampai empuk Dan juga tahunya ya Diaduk sampai rata dengan bumbunya Kemudian tambahkan kurang lebih 800 ml santan Masukin garam dan penyedap Serta gula pasir Koreksi rasa sampai pas Dan kita masak sampai sayur lodehnya ini mendidih ya teman-teman Nah kalau sayur lodehnya udah mendidih Rasanya juga udah enak Bisa kita matikan api kompor Lalu kita sajikan ya Nah ini aku sajikan dulu sayur lodehnya Dan terakhir kita taburi pakai bawang goreng Nah ini sayur lodehnya udah selesai Sekarang kita akan lanjut bikin urap-urapnya Nah sekarang kita akan bikin urap sayurnya Disini aku udah siapin sayurannya ada kacang panjang, toge, dan juga daun genjer Untuk bumbu urapnya aku pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, kencur, kunyit, cabai merah, daun jeruk Serta kelapa, sengah muda, lalu garam penyedam Untuk takarannya dan resepnya udah aku tuliskan ya di video Nah ini kita ulek bumbu urapnya, kasih seasoning, koreksi rasa sampai pas Kalau udah kita masukin kelapa parutnya Kemudian diratakan dengan bumbunya dikoreksi rasa sampai rasanya itu pas dan enak ya teman-teman Nah ini aku meratakan nyakolnya tangan Tenang aja tangan aku udah cuci bersih Kalau sudah kita bungkus pakai daun pisang Kayak gini kita sematkan lidinya Kemudian kita akan kukus Kita kukus selama kurang lebih 35 menit sampai matang ya Sembari menunggu disini aku mau rebus dulu sayurannya Kita rebus kacang panjang Rebus daun genjer dan juga rebus toge atau kecambahnya Rebus kecambahnya sebentar aja ya biar masih ada klenis-klenis gitu Nah ini bumbunya juga udah mateng bisa kita cek Kita angkat dan nanti kita urap ya Lanjut sekarang aku mau bikin dadar jagungnya Ini dadar jagung kampung bahan-bahannya udah aku tuliskan ya teman-teman Sekarang kita akan ulek bumbu untuk dadar jagungnya sampai halus Kalau sudah halus kita masukin jagung yang udah dipipil lalu diaduk rata dengan bumbunya Kemudian tambahkan daun bawang, 1 butih telur ayam Tepung terigu sebanyak kalau lebih 5 sendok makan diaduk sampai merata Tambahkan penyedap, koreksi rasa dulu sampai rasanya enak kalau udah sisihkan Sekarang aku mau bikin bumbu mendolnya Untuk bumbu mendolnya ini akan aku tuliskan juga ya Ada bawang merah, bawang putih kencur ketumbar, daun jeruk dan cabai merah Untuk bumbunya ini rata-rata sama ya Kalau sudah masukin tempe dan kita bejek-bejek Kalau sudah kita ratakan dengan bumbu Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung beras biar crispy Lalu kita kepal-kepal bentuk lonjong kayak gini Lakukan semua sampai habis Nah ini sudah selesai ya teman-teman Kalau sudah nanti kayak gini kita sisihkan dulu Lanjut sekarang aku mau bikin paya ikan asin Bahan-bahannya udah ketuliskan daun bawang putih, kemiri, kencur, kunyit, daun jeruk Lalu tambahkan ketumbar, garam, kemudian diulek sampai halus Nah nanti ikan asinnya aku pakai yang kayak gini ya teman-teman Ikan asin kertas Seperti ini nanti buat bayaknya Bumbunya kita campur dengan 20 sendok makan tepung beras Lalu tambahkan secukupnya air Kasih sedikit santan Diaduk sampai merata Kalau sudah rata nanti kita akan goreng Campur dengan ikan asin tadi yang sudah kita siapkan ya Oke sekarang kita mulai goreng menggorengnya Pertama-tama untuk menggorengnya kita akan goreng dulu dadar jagungnya Digoreng sampai matang Pakai api kecil biar gak gosong Jangan lupa dibolak-balik Kalau udah matang bisa kita angkat lalu kita tiriskan Lanjut sekarang kita akan bikin mendol tempe Kita goreng mendol tempenya juga sampai matang dan kering ya Aku sukanya dia itu agak crispy gitu Jadi matang luar dalam Kayak gini kalau udah tiriskan juga Sekarang kita akan bikin payaknya Kayak ikan asin ya Kayak gini ya cara membuatnya Campur ikan asin dengan larutan tepung payak tadi yang sudah kita bikin Kita goreng payaknya sampai matang Kalau udah mulai matang bisa kita angkat Lalu kita tiriskan ya teman-teman Nih payaknya udah selesai Nah semua pelengkap nasi jagungnya udah selesai Nasi jagungnya juga udah matang Nanti kalau udah matang hasilnya seperti ini teman-teman Tuh enak banget tinggal diaduk-aduk kayak gini Selanjutnya terakhir kita akan bikin sambal Untuk sambalnya aku bikin sambal terasi Banyak ada tomat, bawang merah, bawang putih Terasi, cabai merah, dan cabai rawit Ini versi sambal bajak gitu ya Nanti digoreng lagi Kalau udah kita tambahkan gula pasir, garam, dan penyedap Diulek sampai halus Resep sambal bajak ini udah pernah aku share ya Karena pelengkap nasi jagung biasanya enak banget Kalau dimakan pakai sambal bajak Nah ini sambalnya kita goreng lagi sampai tanek Dikoreksi rasa sampai pas Nah kalau udah matang bisa siap deh kita sajikan Nah ini dia, nasi jagung udah selesai Urap-urapnya juga udah siap Ini urap tadi udah kita bikin Dan sayur lodehnya juga udah selesai Kemudian ini dadar jagung dan juga tempe mendolnya Udah selesai kita goreng, udah matang juga Terus lanjut ada peye ikan asinnya Juga udah selesai Dan terakhir ada sambal Sambalnya udah siap Sekarang langsung aja bisa kita sajikan Dan kita tata di atas piring ya teman-teman Tuh enak banget Ternyata bikinnya tuh super gampang ya Porsinya dapet banyak banget Cocok banget kalau misal ada acara Atau kedatangan saudara ke rumah Bisa dimasaki nasi jagung Pasti semua suka Karena gak ada yang nolak makanan satu ini Penyajiannya kita akan urap dulu ya Untuk urap-urapnya Campur sayurannya dengan bumbu urap tadi Yang sudah kita bikin Kalau sudah hasilnya seperti ini Sekarang kita akan langsung aja Menata Nasi jagung di atas piring Yang sudah aku alasi pakai daun pisang Kemudian tepiannya kita akan kasih Urap-urap tadi Lalu kasih juga sayur lodehnya Jangan lupa pakai kuahnya juga Biar mantep sayur lodehnya Kalau sayur lodehnya udah selesai Sekarang kita akan masukin juga Dengan Mendol tempe Dan juga dadar jagung ya teman-teman Wow ini enak banget Lengkap banget teman-teman Lalu kasih paya ikan asin Dan terakhir Kita akan kasih sambal bacak tadi Yang sudah kita bikin Nah udah jadi deh Nasi jagung komplitnya khas Jawa Timur Nah ini deh teman-teman hasilnya Nasi jagung komplit khas Jawa Timur Udah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Bener-bener bikin nambah-nambah Kalau makan ini Silahkan dicoba ya resepnya di rumah Dijamin bakal ketagihan Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sal media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.